Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua kali ini kami akan membahas artikel yang berjudul karakteristik pasir headset material dan aglumeration pada boiler circulating fluidized bed atau CFI sebelumnya boiler type LTO yang umum itu menggunakan batubara itu ada tiga tipe yaitu ada yang tipe pulverized pool kemudian ada yang circulating fluidized bed boiler kemudian ada yang stalker boiler kali ini kami akan membahas untuk yang bertipe CFI gimana untuk pasir kemudian dan fenomena yang ada di dalamnya seperti apa kemudian eh kami juga pernah melakukan beberapa kajian yaitu reverse boiler analysis yaitu mengetahui potensi dari ablumeration, abrasion dan corrosion dan dari kesemuanya itu nanti akan dihubungkan beberapa penyebab kemudian dampak yang dihasilkan dan rekomendasi yang harus dilakukan seperti apa melihat eh dari umpannya terlebih dahulu gimana pada CFP itu sebenarnya kalau standarnya tiga yaitu adalah batubara kemudian ada pasir dan juga ada batu kapur dan batu kapur ini opsional dia ada beberapa alas mengapa itu harus opsional dan eh pasir sendiri itu umumnya digunakan untuk menyambung panas yaitu ketika start pertama kali batubara itu pasti menggunakan minyak kemudian setelah panas terus-menerus maka disambung panasnya dan menggunakan pasir sehingga pasir itu berduksi sebagai media penyambung dari panas dan pasir ini disarankan harus memiliki melting point atau titik leleh yang cukup tinggi karena operasional dari CFP sendiri itu dipentang 850 sampai 900 derajat celcius sehingga untuk pasir sendiri itu diharuskan memiliki melting point jauh di atas operasi dari Boyer CFP ini ini kami pernah melakukan uji XFD yaitu X-ray deflection terhadap material pasir yang ada di beberapa PLTU dan dari data XFD tersebut bisa disinggulkan bahwa komposisi domina dari pasir itu adalah silika kemudian diikuti komposisi kecil seperti aluminium okside kemudian feri okside dan kalsium okside untuk melihat apakah pasir yang digunakan itu bagus ini bisa dilihat bahwa memang silika ini memiliki melting point yaitu yang cukup tinggi yaitu sekitar 1450 derajat celcius berantikan jauh dari operasional CFP selain kecocokan ini untuk digunakan di Boyer CFP itu juga harus diperhatikan size atau ukuran dan juga harness atau kekerasannya bagaimana ini berhubungan dengan sifat abrasif dan kritis bednya jadi melayang-layang di dalam Boyernya gimana ketika ukurannya lalu besar maka untuk dubbing atau kritis dalam head boiler itu kuasa sempurna kemudian jika harga besar terlalu tinggi juga akan mengaprasi dari cuk dan juga repaktori sebagai pelindung hidup di dalam Boyernya sehingga itu juga harus diperhatikan kemudian untuk kemasalahan yang kering juga terjadi itu adalah masalah agglomerasi atau penggumpalan dan rupanya ditemui pada bottom-ass boiler jadi ketika bottom-ass dari boiler itu dilakukan jauh akan muncul berupa kumpalan-kumpalan yang sangat keras seperti batu-batu ini mengapa bottom-ass ini selalu ada itu memang ya sepat alamnya dari sistem pembakaran sendiri karena tidak ada pembakaran yang 100% terkonversi menjadi energi dan jika itu sendiri itu umumnya hanya 75-85% yang jadi energi dan sisanya akan terbuat melikuti bottom-ass yang gensitas yang besar kemudian ada beberapa PLTU yang di luar Jawa yang memiliki daya kecil-kecil itu menggunakan batu-bara yang low-rank dimana batu-bara low-rank tersebut itu sudah ikut tinggi kandungan cao-nya sehingga untuk penggunaan kumpan kapur itu sudah tidak digunakan lagi jika dianalisis dari beberapa literatu untuk unsur atau senyawa yang berpotensi menyebabkan kandungumulasi itu ketika di batu-bara itu mengandung K2O dan Na2O itu cukup tinggi dimana kedua-duanya ini adalah golongan alkali dan ini pasti ditampilkan di JISOA ketika kita analisis dari uji laporatorium berkebaran agglomalasi sendiri itu berdasarkan lapor itu dibedakan menjadi dua yaitu ada the fluidization and scentering induced agglomeration dan health induced agglomeration the fluidization and scentering itu dipengaruhi karena terhadapnya proses fluidisasi di bed furnace yang bisa disebabkan karena water content pada full atau tekanan berbara yang kurang jadi proses batiknya itu kurang sempurna itu bisa disebabkan karena adanya kandungan air yang cukup banyak pada batu-bara atau tekanan berbara yang kurang dari bawah supaya batik di ruang goyer sehingga akan menggantikan over heating pada spot batam goyer karena tidak terjadi batik sampai ke atas dari goyer maka kumpang itu akan ngumpul di bawah saja dan karena potassium atau kalium itu meleleh pada itu 154 grader celcius maka ketika itu tidak terjadi batik pasti akan meningkat temperatur opacity yang tersebut sehingga kita menyebabkan melting dari si potassium kemudian sintering sendiri itu adalah ikatan minyak sementara atau antara partikel yang disebabkan oleh institusi molekular ada interkis partikel dan hanya terjadi ketika temperatur di atas temperatur penggumalan mulak di partikel yang menyebabkan beberapa istiwa yang memindahkan atau agglomerasi kemudian untuk yang tipe melt hindus agglomerasi terjadi karena kandungan kimia pada video itu mencapai melting koinnya sehingga terjadi penggumalan pada batam goyer karena proses kalamnya sendiri dan memang ketika upan itu mencapai titik merotik koinnya tidak akan menggumpul tidak disebabkan oleh hal-hal ternyuat kemudian dari literatur babel basur itu mencoba merunuk senyawa yang menyebabkan itu yaitu terjadinya melting itu karena ada reaksi silika yaitu dari pasir kemudian dari alkali yang dari batubara yang berupa elektrik mixture of sea cup itu memiliki melting koin yang hanya 874 GHz celsius sehingga ketika boiler itu geoperasikan pada lebih dari 900 GHz celsius maka potensi itu agglomerasi itu cukup besar dan titik lain itu mencoba memprediksi yaitu potensi dari agglomerasi menggunakan sistem yang yang ditambahkan dengan agglomerasi minyak nah dari sini bisa disinggulkan itu bisa belajar ini dia menainkan rasio dimana ketika rasio antara senyawa K2O ditambah Na2O dibagi SiO2 itu lebih besar dari 1 atau dan atau K2O ditambah Na2O dibagi AHV itu lebih besar dari N4 maka potensi dari agglomerasi nya cukup besar tiga dari ini bisa disinggulkan bahwa penyebab agglomerasi itu adalah golongan 2A dari dari literatur ini itu bisa disinggulkan bahwa golongan 1A alkali yaitu K dan M itu adalah lipat agglomerasi sedangkan golongan 2A alkali tanah seperti TAMG adalah pencegah agglomerasi kemudian dari pekerjaan beberapa literatur bisa membaca di lokasi itu dari ini bisa disinggulkan bahwa penggunaan pasien itu akan efektif untuk menjadi agglomerasi jika yang berpikir kandungannya itu adalah haliumium oxide atau manganese oxide sedangkan jika pasien yang dominer adalah silica maka bisa ditambahkan dengan golongan atau batu kapur untuk menjari adanya pukensi agglomerasi nah disini juga kami tabelkan mengapa boyer CFP yang beroperasi di Indonesia itu kebanyakan kita memakai umpan limestone karena umpan batu barang yang dipakai kebanyakan adalah di pendah yaitu low rainfall sebenarnya ini adalah batu barang 3A yang lepaknya paling atas sehingga masih berkutuan dengan parah dan kapur sehingga kandungan kapurnya lebih tinggi ini adalah uji SRT kami pada batu bas dan disini bisa disebutkan bahwa kandungan silica itu adalah komposisi utama pada pasir dan itu memang normal dibarepas karena memang kalau satu umpan dibagian pasir kemudian ada aluminium oxide untuk berasal dari batu barang dan pasir dan memang kandungan ini adalah cukup banyak juga pada pasir dan juga ada juga pada batu barang kemudian ada N-A-T-L-S-I-O ini adalah senyawa komplek dan kemudian kami coba jabarkan itu merupakan gabungan antara silica kemudian ada alkali dan kemudian membentuk eotectic picture of silica itu sesuai literatur yang ada di pabir basuh yang ada juga di hasil SRT yang pernah kami uji sehingga potensi agglomerasi itu ketika boiler dioperasikan lebih dari 874 itu bisa saja terjadi nah mungkin kami mencoba mencari peratum apakah semuanya ini sama untuk melalui koinnya ternyata untuk KSI 2 itu itu melalui nya itu lebih denah yaitu pada 754 derajat celcius sehingga memang harus terkendali untuk sistem gabbing kemudian foto operasi dari boiler CEP demikian teman-teman untuk penjelasan dari karakteristik pasir bed di CEP boiler dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom yang telah disediakan dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati